Sebelum menyerahkan diri ke polisi, tukang bubur pelaku pembunuhan bocah SD di Mega Mendung Bogor sempat melarikan diri ke beberapa kota. Menurut keluarganya, pelaku diduga menderita gangguan jiwa. Keluarga pelaku meminta maaf kepada keluarga korban. Supriyanti meminta maaf pada keluarga korban atas perbuatan sadis yang dilakukan Haryanto adiknya hingga menewaskan bocah berusia 8 tahun cucu pemilik rumah kontrakan yang disewa pelaku di Mega Mendung Bogor. Menurut keluarga tersangka Haryanto di desa Gondoang, kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang memiliki rewayat gangguan jiwa dan telah dua kali dirukia. Kelainan. Korban ditemukan tewas di dalam bak kamar mandi rumah kontrakan setelah dilaporkan hilang sejak empat hari lalu. Temuan jasad korban dari kecurigaan keluarga karena tercium bau tak sedap dari dalam rumah kontrakan pelaku. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, pelaku sempat melarikan diri ke Surabaya, Semarang hingga Cirebon, Jawa Barat. Dari Pemalang Jawa Tengah, Suryano Soekarno, INews, melaporkan.